InsyaAllah Pertama Dikutip dari kitab namanya Tak ada alat tunjuk-tunjuk Al-Anwar An-Nu'maniyah Al-Anwar An-Nu'maniyah Maaf pak saya tunjuk kiri Karena kalau ke kanan payah Al-Anwar An-Nu'maniyah Pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi Halaman 278 Apa kata dia? Blah-blah-blah-blah-blah-blah Kesimpulan Wahasiluhu kesimpulannya Innana lamna jatami' ma'ahum Kita tak bisa bersatu dengan mereka Kita maksudnya syiah Kita tak bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu Dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu Dan tak bisa bersatu pada Imam yang satu Kenapa? Karena mereka mengatakan Innana Rabbahum Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus Nabi-Nya bernama Muhammad Kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar Sedangkan kita Maksudnya syiah Sedangkan kita mengatakan Kami tidak beriman Tidak mengatakan Tidak mungkin bersatu dengan Tuhan Yang mengatakan Nabi-Nya Muhammad Lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar Maka Nabi-Nya Muhammad Penggantinya Abu Bakar Laisa Rabbana Bukan Tuhan kami Ini bukan dia buat-buat Kalau di dalam bentuk word Kalau sebut Saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu Mana dia Pak Ustaz ini? Bukan Tuhan kami Dan Nabi itu bukan Nabi kami Kalau sudah berbeda Tuhan Berbeda Nabi Apa misalnya-bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April Bisa Pemilu Kada Pemilu Jalek Pilek Tapi kalau untuk berjalan bersama Sama-sama Islam Lain Tuhannya Lain Nabi-Nya Kitabnya berkata Bukan kata Ustaz Abdul Samad Kitabnya sendiri mengatakan begitu Baik Kita lanjutkan Lalu dalam kitab Al-Kafi Furuk Al-Kafi Apa kata Dalam Imam Al-Kulaini Dalam Al-Kafi Nih Nama kitabnya Al-Kafi Al-Kafi ini dibagi tiga Satu usul kafi Satu furuk kafi Satu Namanya rawdah Al-Kafi Ini dalam furuk Al-Kafi Karya Imam Al-Kulaini Al-Razi Apa kata dia? Kharaja Rasulullah SAW Yauman Nahri Nabi Muhammad keluar pada hari Nahar Hari Nahar tanggal 10 Bagaimana Nabi Muhammad keluar Ila Zahril Madinah Ke pusat kota Ala Jamalit Dia naik kuda Dia naik untah Jamal Kalau ada yang namanya Jamal Mohon maaf Yang Jamal bagus itu pakai Alif Jamal Itu artinya bagus Tapi kalau tak pakai Alif Jamal Artinya untah Nabi Muhammad naik untah Aril jisim Tengok yang berbalik sebawah Nabi Muhammad naik untah Tidak pakai baju Tak pakai baju Famarrabin Nisa Dan berjalan di depan para perempuan Pengginaan kepada Nabi Muhammad Sedang saya aja Malu tak pakai baju Bukan karena saya kurus Tak Tak sopan Apa lagi Nabi Muhammad SAW Dia katakan Nabi Muhammad Aril jisim Famarrabin Nisa Lalu dia berjalan di depan perempuan Dan berhenti di depan mereka Ini dalam kitab dia Bukan dalam kitab Ahlu Sunnah Tak bisa Dibela sama sekali Baik kita lanjutkan Keyakinan terhadap Al-Quran Ini keyakinan terhadap Al-Quran Apa kata dia? Bisa lihat Dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar Karangan Syed Abdullah Syibar Apa kata dia? Al-Quran Al-Quran Al-Lazi unzila ala Nabi Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Aksar mima fi aidina Lebih banyak daripada Apa yang ada di tangan kita sekarang Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Lebih banyak daripada Apa yang ada sekarang Kalau begitu Quran ini tak sempurna Banyak yang sudah dibuang dari Quran itu Kasirun banyak Sebagai mana disebutkan oleh hadis-hadis Yang saling menguatkan Hadis menurut dia Maksud dia Hampir sampai pada batas mutawatir Saya kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami Judulnya Tuhannya beda Nabinya dihina Qurannya pula katanya tak sempurna Apa masih bisa berjalan berganding tangan? Tidak Berganding tangan ke pasar bisa Tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad Tak bisa Karena kita berbeda bukan pada murok Pada usul Ini kitab dia Karya Imam Al-Majlisi Judulnya Mir'atul Uqul Isinya hampir sama Apa kata dia? Annal akhbar Fi hadhal bab Mutawatir 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 artinya diriwayatkan bukan oleh Satu, dua, tiga orang Diriwayatkan oleh kelompok yang banyak Yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran Bahawa Quran yang ada di tangan orang sunni itu Bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nih Kata dia ada ayat yang dirubah Mana ayat yang dirubah? Wakadha jika ja'alnakum ummatan wasata Kata dia ayat itu tak betul Yang betul itu Wakadha jika ja'alnakum ummatan wasata Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata Demikianlah kami jadikan Demikianlah kami jadikan kamu ummat Yang pertengahan Ummat yang agung Ummat yang mulia Kata dia tak betul Ini salah ummat ini Karena ummat Muhammad itu Bagaimana mungkin dikatakan ummatan wasata Mereka saling berperang dan lain sebagainya Maka yang betul adalah A'immatan Imam Imam Ini maksud dia Imam 12 Maka dituduhnya ada yang merubah ayat Na'uzbillah Bagaimana mungkin ummat ini dikatakan Wasata adil dan sebaik ummat Padahal mereka telah membunuh Anak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah hilang diantara keduanya Lebih Ini dikata dia Tak dapat diingkari sama sekali Bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Quran Bapak Ibn yang dimuliakan Allah sallallahu alaihi wa sallam Maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran Tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ini juga kitabnya sama Saya tak bacakan Karena isinya sama Sementara waktu kita singkat Tafsir Al-Quran Karya Al-Qasani Juga isinya sama Apa kata dia Al-Quran yang diturunkan itu Tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Tidak yang ada sekarang ini Sudah banyak yang dirubah Diselewengkan Dibuang Dan kata-kata kasar yang tak layak lain Al-usul minal-kati Apa kata dia Indana la mushab Itu yang bergaris bawah Indana la mushab Kami punya mushab Indana la mushab Kami punya mushab Maksudnya mushab Ini mushab Namanya mushab Fatimah Mayudrihim wa mushab Fatimah Taukah kamu apa itu mushab Fatimah Kultu Apa mushab Fatimah Apakah mushab Fatimah itu Mushab fihi mislu quranikum hadah Mushab Bentuknya sama Macam quran kamu ini Salah Samar Tapi tiga kali lipat Kalau begitu ada dua per tiga yang hilang Yang ada di tangan kita Sepertiga Kelusta Apa lagi yang lebih parah daripada ini Dua per tiga quran kalian itu hilang Wallahi demi Allah Ma fihi min quranikum harfun wahid Tak ada dalam quran kalian itu Satu huruf pun tak ada Yang dalam dua per tiga yang hilang itu Tak ada sehuruf pun di sini Bukan kata kita Kitab dia yang mencakap begitu Ayat Kita selalu ayat kursi Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi Tengok Sampai ayat kursi pun Mau dia pretel dia juga Apa nama kitabnya ini Mafatih Aljinan Bapak ibu yang tak faham Orang kita ini selalu terpukau melihat casing Asal menengok pakai jubah Jegot panjang Cium Andai datang dia kemari Yakin saya Cium tangan semua Makanya jamaah haji kita Sampai di King Abdul Aziz Airport Apa kata tukang pikul bahan Tukang pikul koper itu Anakuli Anakuli Jangan cium tangan saya Saya ini tukang angkat koper Saking banyaknya orang mencium tangan Pak ibu yang dibeliakan Allah Apa kata dia Ini ulama kontemporer dia Namanya Abdul Qasim Al-Luhu'i Nama tafsirnya Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran Kasratar Riwayat Banyak riwayat Menyebutkan Ustaz Maghfirullah pergi Bukan kerana beliau tersinggung Syihah Beliau ada yang Kita mesti dijelaskan ke jamaah Nanti Bahwa banyak riwayat Turithul Qat'i Tak dapat dirbantah lagi Apa kata dia Bahkan riwayat itu dari Imam-imam yang maksum Bagaimana kata dia Tidak perlu dikaji sanatnya Dia pun ikut juga mengakui Jadi ada orang zaman sekarang ini Kata dia Tak usah kaji Itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu Zaman sekarang mereka udah taubat Yang sekarang pun tetap juga Al-Quhi Mengatakan Tak perlu dikaji tentang sanat Yang mengatakan Quran itu sudah dipausukan Apa beda Apa intinya Tak beda Antara syiah dulu Dengan sekarang Adik beradik Buah-buah Dia-dia juga Mir'atul ukul Isinya sama juga Ini alasan Kalau memang Quran yang ada sekarang ini Dirobah Diganti Di otak-atik Kenapa mereka tetap juga Pakai Quran ini Nanti ada orang tanya Pak Ustaz Pak Ustaz katakan Mereka nyebut Quran ini tak sempurna Kenapa mereka tetap Pakai Quran ini Ini jawabannya Apa kata mereka Menurut adat kebiasaan Tak mungkin pengumpulan Sempurna sesuai dengan sebenarnya Akan tetapi Tak diragukan bahwa Manusia itu dibebani Agar mengamalkan Apa yang ada dalam Quran Dan membacanya Hingga Al-Qaib muncul Sampai imam Dia datang Ini diketahui secara Mutawatir dari jalur Al-Qaib dan kebanyakan Riwayat Dan bab ini menunjukkan Adanya kekurangan dan perubahan Maknanya Pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini Sementara Al-Qaib datang Mereka ada semua jawabnya Kalau memang kalian katakan Quran itu tak sempurna Kenapa kalian masih tetap Pakai Quran ini Apa jawabnya Kami tak pakai Quran itu Karena Sementara Al-Qaib datang Nanti kalau surat Al-Qaib datang Kami baru pakai Quran yang sempurna itu Untuk sementara Kita pakailah yang tak sempurna ini Sama macam Kenapa kalian tetap juga salat Di masjid Rawdatul Salihin Yang tak sempurna itu Sementara masjid baru berdiri Nanti kalau sudah Bebas pembebasan tanah Masjidnya baru Baru kita robohkan masjid yang lama Nah itulah seolah-olah Dia mengatakan Alhamdulillah Baik Masya Allah Syukur jazakumullahu khairul jazak Keyakinan terhadap para sahabat Apa kata mereka Para sahabat Ini yang kata saya tunjuk-tunjuk tadi Pak Apa kata dia Kanan nasu ahla riddah Semua manusia murtad Setelah Nabi Muhammad meninggal Kalau begitu Saya pun murtad Na'uzubillah Illa salasatun Kecuali tiga Yang tak murtad itu tiga Wa manis salasah Siapakah yang tiga itu Miknad bin Aswad Abu Zar al-Ghifari Salman al-Faris Lain daripada itu Murtad Nih Kitab Al-Khafi Usul Khafi Apa kata dia Sesungguhnya penduduk Makkah Kapir secara nyata Dan penduduk Madinah Lebih kotor Daripada penduduk Makkah 70 kali lipat Penduduk Makkah Kapir Penduduk Madinah Kapir Tapi orang Madinah Lebih kapir 70 kali lipat Kalau penduduk Pekan Baru Maka mereka Ringan saja Menghabisinya Orang Islam Karena kapir Murtad Apa bedanya Nih Apa kata dia Ada tiga orang Yang tak akan Diajak bicara oleh Allah Ada tiga orang Nanti di akhirat Tak diajak bicara oleh Allah Tidak akan diampuni Dan mendapatkan Azab yang sangat Menyakitkan Pertama Siapa yang Menyatakan Imam Padahal dia tak layak Jadi Imam Ini menyindir Abu Bakar dan Umar Dua Siapa yang Mengecam Imam Dari Allah Ini menyindir Abu Bakar dan Umar Tiga Siapa yang Mengatakan Bahwa mereka Berdua Itu Islam Maka dia masuk Ke dalam Siapa yang Mengatakan Abu Bakar Dan Umar Itu Islam Maka dia masuk Dalam orang yang Tak diajak bicara Tak akan disucikan Dan akan Diazab Apakah kita Mengatakan Abu Bakar Dan Umar Itu Islam Ya Berarti kita Masuk Dalam yang Ancam Apalagi kita Di Masjid Raudatul Salihin Asal Salat Terawih Al-Khalifatul Awal Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu'an Kapir Semuanya Yang mengatakan Kata Syiah Jangan pula dipotong Video je nanti Kapir Tengok tulisannya Ain Mim Ro Umar Abu Bakar Aisyah Umar Sakingkan tak bisanya Dia membunuh Umar Dibuatnya Tampak kaki Dibuatnya Gambar panah Tengoknya Umar Ditusuk Pada panah Ini Kubur orang Yang membunuh Umar Namanya Abu Lu'lu'ah Dimuliakan Diagungkan Diziarah Didoakan Karena sudah berjasa Membunuh Umar Padahal ini orang Majusi Saking bencinya Mereka kepada Usman bin Affan Usman itu Bergelar Zul Nurain Yang punya Dua cahaya Karena menikah Dengan dua Puteri Nabi Satu menikah Meninggal Lalu kemudian Menikah lagi Apa kata mereka Judul kitabnya Al-Istighasah Fi Bida'i Salasah Abu Bakar Umar Usman Nih Ruqayyah Dan Zainab Isteri Usman Sebenarnya Bukan Anak Nabi Saking gilanya Katanya Yang sudah disepakati Kau muslimin Dari sejak zaman dulu Sekarang Dibantah Jadi ulama Tak perlu membantah Karena ini Mutawatir Anak Nabi Kandung Kata dia Dicari-cari Alasan Ali bin Abi Talib Datang Kerumah Umar Ketika Umar Sudah Meninggal Dunia Lalu Kemudian Dibawanya Ummi Kalsum Kerumahnya Tuduhan Bahawa Ali Membawa Perempuan Yang meninggal Suaminya Kerumahnya Belum habis Iddah Artinya Tak hanya Abu Bakar Umar Usman Ali pun Habis juga Dia Tuduhkan Hal-hal Yang tak layak Untuk dituduhkan Kepada Sahabat Nabi Mana mungkin Ali membawa Perempuan Yang sedang Indah Nih Riwayat dia Diriwayatkan Dari Nama saya Pula Periwayatnya Abdul Somat Apakah Kalian Tahu Nabi Muhammad Itu Mati Atau Dibunuh Dia Pura-pura Pertanya Nabi Muhammad Itu Mati Atau Dibunuh Dibacakannya Ayat Kalau Nabi Muhammad Itu Mati Atau Terbunuh Apakah Kamu Kembali Ke Agama Kamu Yang Lama Nabi Muhammad Itu Mati Diracun Siapa Yang Meracun Diracun Oleh Dua Orang Perempuan Siapa Perempuan Itu Aisyah Dan Zainab Perempuan Yang Paling Jahat Dua Perempuan Itu Laki-laki Yang Paling Jahat Bapaknya Siapa Bapak Aisyah Abu Bakar Siapa Bapak Zainab Umar Yang Paling Jahat Aisyah Dan Zainab Yang Paling Jahat Laki-laki Abu Bakar Dan Umar Nih Dimana Dia Sebutkan Dalam Kitab Tafsir Tafsir Al Ayyash Baik Kita Lanjutkan Kalau Tadi Sebelum Salat Bercabang Dua Pikiran Pertama Cabang Belum Salat Sesudah Salat Bercabang Satu Lagi Nasi Kota Ini Tak Ada Cabang Lagi Habis Sudah Cabang Cuman Seandainya Rekaman Itu Nanti Di Upload Ke Internet Ditengok Oleh Orang Syiah Dibaca Ditonton Ketawa Juga Dia Tadi Sebelum Makan Berapi Api Ustaz Sudah Makan Rupanya Bukan Karena Benci Sama Syiah Karena Belum Masuk Nasi Kotak Lihat Apa Kata Dia Kalau Imam Kami Nanti Datang Imam Yang Ditunggu Tunggu Datang Maka Aisyah Akan Dikembalikan Lalu Dijatuhkan Hukuman Hudud Hukuman Hudud Tuhannya Jatuh Pada Perzina Apa Maknanya Mereka Menuduh Aisyah Berzina Padahal Baca Surat An-Nur Al-Quran Langsung Membersihkan Aisyah Dari Tuduhan Berzina Mereka Menuduh Aisyah Berzina Hingga 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 Menuntut Balas Untuk Fatimah Terhadap Aisyah Apa Nama Kitabnya Biharul Anwar Masalah Syiah Kita Tak Boleh Ngomong Sembarangan Harus Pake Bukti Dalil Saya Dan Bapak Perhatikan Dari Tadi Baca Mengungkapkan Apa yang Mereka Tulis Dalam Kitab Mereka Sendiri Terjemah Tafsir Ayat Ayat Al-Quran Janganlah Kamu Beriman Seperti Iman Perempuan Yang Menenun Kain Lalu Setelah Ditenun Kuat Lalu Terurai Kembali Ayat Ini Bercerita Tentang Perempuan Yang Menenun Ada Di Kota Makkah Lalu Kemudian Kain Terurai Iman Yang Sudah Dikat Terbuka Datang Dia Ditafsir Kannya Apa Kata Dia Yang Dimaksud Dalam Ayat Ini Adalah Aisyah Yang Sudah Membatalkan Iman Nih Doa Laknat Apa Kata Dia Allahummal An Ibnai Laknatlah Dua Anak Laki-laki Sipulan Butakan Matanya Sebangan Kemana Kau Butakan Hatinya Dan Jadikanlah Butanya Mata Kedua Itu Sebagai Bukti Buta Hatinya Siapa Yang Dimaksud Dengan Dua Anak Laki-laki Sipulan Tengok Catatan Kaki Yang Dimaksud Dengan Anak Dua Laki-laki Sipulan Abdullah Bin Abbas Dan Ubaidillah Bin Abbas Saking Bencinya Mereka Kepada Abdullah Bin Abbas Ubaidillah Bin Abbas Ya Allah Laknatlah Abdullah Bin Abbas Ubaidillah Bin Abbas Buktakan Mereka Sebagaimana Kau Buktakan Hati Mereka Apa Nama Kitabnya Rijal Al-Kissi Karya Umar Al-Kissi Apa yang Bapak Ibu Tengok Sorbannya Bagus Topinya Bagus Jubahnya Bagus Jengotnya Bagus Sujudnya Keturbah Karbala Ini Tanah Karbala Yang Dicetak Kalau Tak Sujud Kesini Solat Tak Sah Lalu Waktu Dimakah Waktu Haji Umrah Kenapa Tak Nampak Ditipiskan Macam Kertas Pasir Jangan Nampak Kenapa Sujud Kemari Lihat Nih Sesungguhnya Permukaan Bumi Saling Menyombongkan Diri Ini Kata Dia Permukaan Bumi Saling Menyombongkan Diri Lalu Kaabah Menyombongkan Diri Kaabah Menyombongkan Diri Terhadap Karbala Maka Allah Mengirimkan Wahyu Apa Kata Allah Wahai Kaabah Diamlah Engkau Jangan Kau Menyombongkan Diri Terhadap Karbala Karena Karbala Itu Adalah Permukaan Bumi Yang Penuh Berkah Diri Karbalalah Allah Berbicara Kepada Musa Diri Karbalalah Tempat Lahirnya Nabi Isa Dan Maryam Di Karbalalah Nanti Akan Dicuci Kepala Hussein Dan Dari Karbalalah Juga Nabi Muhammad Di Isra Mi'rajkan Itulah Kenapa Turbah Dibu Karbalalah Karbalalah Itu di Iran Tempat Meninggalnya Imam Al-Hussein Bahwa Dia Meninggal Di Karbalalah Ya Dia Dibunuh Ya Tapi Apakah Tak ada dalil Dari hadis Nabi Mereka Buat Buat Maka Mereka Agungkan Melebihi Ka'bah Dan Melebihi Kota Suci Makkah Al-Mukarramah Mana dalilnya Bukan kata kita Kata dia Ini dalil Apa yang Bapak ibu Perhatikan Wajah Itu Ini pisau Ini ujungnya Nantai busi Ini Ini Ke belakang Perhatikan Di sebelah Kenapa Ada pelang salib Kenapa Alat yang Dipakai Sama Orang ini Mengenang Kematian Yesus Kristus Maka Penderitaan Itu Dibagian Dijadikan Sebagai Alat Untuk Ibadah Lalu Sama Dia Mengenang Kematian Hussein Jadi Kalau ada Orang bertanya Selalu Saya ditanya Jemaah Pak Ustaz Mana Yang Bin Ah Dalalah Itu Inilah dia Bin Ah Dalalah Dibuat Buat Tak ada Diturunkan Allah Tak ada Diturunkan Nabi Dari Mana datang Ibadah Menghazab Diri ini Lumurnya Sudah tua Dari zaman Yunani Kuno Orang Yunani Menghazab Diri Untuk Mendekatkan Diri Kepada Dewa Lalu Masuk Ke Mesir Orang Mesir Kuno Juga Menghazab Diri Masuk Ke Kristian Orang Kristian Menghazab Diri Untuk Mengenang Yesus Lalu Lalu Masuk Ke Dalam Syiah Mana Ulama Kenapa Tak Dilarang Kenapa Tak Dikatakan Yang ini Kullu Bin Atin Dalalah Wa Kullu Dalal Latin Finna Farnatisme Buta Terhadap Imam Ali Saya terjemahkan Satu persatu Kalimatnya Apa kata dia Kalau nanti Terjadi Hari Kiamat Maka Akan Ada Mimbar Di atas Mimbar itu Semua orang Bisa Meningok Mimbar Lalu Naiklah Ke atas Mimbar itu Seorang Laki-laki Satu Malaikat Di sebelah Kanannya Satu Malaikat Di sebelah Kirinya Lalu Kemudian Dia berkata Kepada Yang Sebelah Kanan Wahai Seluruh Makhluk Apa kata Malaikat Yang Sebelah Kanan Wahai Seluruh Makhluk Ini Ali Bin Abi Talib Pemilik Surga Dia Bisa Memasukkan Orang Kedalam Surga Siapa Yang Dia Kehendaki Lalu Yang Sebelah Kiri Pula Berkata Wahai Seluruh Makhluk Ini Ali Bin Abi Talib Pemilik Neraka Siapa Yang Mau Dimasukkannya Kedalam Neraka Jangan Kita Heran Nanti Bapak Ibu Cari Di Youtube Mereka Berdoa Sebelum Salat Ya Ali Ya Ali Ya Ali Karena Dalam Kitab Suci Surga Dan Neraka Syirik Mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bukan Kitab Kitab Dia Siapa Kitab Imam As-Saudu Nama Kitab Ilal Syara'i Bukan Kopi Kopi Dari Tulisan Tapi Langsung Kitab Dia Baik Kita Lanjutkan Nih Fanatisme Terhadap Imam Ali Nama Kitab Al Ikhtisas Nama Pengarangnya Syekh Al-Mufid Dari Abdullah Bin Mas'ud Apa kata Abdullah Bin Mas'ud Aku Datang Ke Rumah Fatimah Lalu Aku Bertanya Aina Ba'luka Hai Fatimah Mana Suamimu Apa kata Fatimah Ara Jabihi Jibril Ila Sama Malaikat Jibril Membawa Ali Naik Ke Langit Fimaza Untuk Apa Ali Dibawa Naik Ke Langit Apa kata Fatimah Ada Malaikat Yang Berkelahi Di Langit Innal Malaikat Tata Syajuru Malaikat Bertengkar Berkelahi Fasa Alu Hukman Minal Adamin Malaikat Itu Bertanya Hukum Kepada Manusia Tak ada Manusia Lalu Kemudian Allah Mewahyukan Kepada Para Malaikat Hai Para Malaikat Kalau Kalian Mau Mencari Orang Yang Bisa Memutuskan Pilih Antara Manusia Faktaru Ali Mereka Pun Memilih Ali Bin Abi Talib Jangan Heran Kenapa Mereka Melebihkan Ali Dari Nabi Muhammad Kemana Nabi Muhammad Orang Yang Faham Kisah Ini Ada Unsur Di Balik Itu Melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Sampai Sampai Malaikat Bekelahi Pen Mesti Ali Yang Memutuskan Tapi Bapak Ibu Jangan Sangka Bahawa Syiah Tak Masuk Ke Kampung Halaman Kita Saya Besar Dugaan Sikap Yang Terlalu Melebihkan Imam Ali Dulu Orang Kalau Ada Petir Ali Sedang Marah Saya Pernah Ditanya Orang Kenapa Jambu Mete Jambu Monyet Keluar Bijinya Saya Tak Tahu Itu Karena Disenggak Imam Ali Bentak Imam Ali Keluar Bijinya Itu Tak Ada Dalam Kitab Tapi Saya Dengar Langsung Ada Orang Nyebut Belakangan Baru Saya Faham Sampai Sepanatik Itu Orang Kepada Imam Ali Nama Kitabnya Ilal Asyara'i Ini Ekstrim Apa Kata Allah Dalam Al-Quran Ayatnya Betul Dia Membuat Tafsir Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosamu Yang Lalu Dan Yang Akan Datang Maka Maknanya Kata Dia Di Sini Sesungguhnya Allah Sudah Memikulkan Beban Kepadaku Dosamu Dan Dosa Kelompok Syiah Artinya Orang Syiah Tak Berdosa Lagi Kena Sudah Diampuni Allah Orang Ahlu Sunnah Bergelimang Dosa Berdalil Dengan Ayat Quran Peminum Khamar Tahu Dia Salah Pezina Tahu Dia Salah Tapi Orang Yang Berdalil Dengan Quran Ini Bahaya Kesesatannya Inilah yang Diajarkan Kepada Generasi Kita Tahu 12 12 12 12 Imam Apa Kata Doa Dia Madat Ya Ali Tolong Kami Ya Ali Tolong Aku Ya Ali Minta Tolong Kepada Ali Kita Disuruh Iyakan Abu Dua Iyakan Setahin Tak Pernah Kira Mereka Kepada Imam Ali Minta Tolong Entah Kapan Pula Pelukis Tahu Wajah Imam Ali Taksir Al-Qummi Ini dari Taksir Al-Qummi Inna Allah La Yastahyi Ayyadriba Masalam Ma Ba'udatan Fa Ma Fawqaha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak Malu Menciptakan Makhluk Sebesar Semut Sebesar Nyamuk Maupun Lebih Kecil Dari Nyamuk Ali Taksirkannya Yang Dimaksud Dengan Nyamuk Tengok Fal Ba'udah Nyamuk Itu Ali Sedangkan Yang Di atas Nyamuk Rasulullah Sampai Nyamuk Nyamuk Pun Dikaitkan Ke Ali Tak Ada kerja Lain Sukanya Ali 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 Nyamuk Ali Nih Madinatul Ma'ajiz Kota Mu'jizat Mu'jizat Nama Judul Kitabnya Madinatul Ma'ajiz Kota Mu'jizat Mu'jizat Nama Judul Babnya Nama Judul Babnya Apa Kata Dia Ini Bercerita Tentang Imam Bisa Membuat Gajah Dari Tanah Liat Dibuat Gajah Dari Tanah Liat Lalu Ditiupnya Akhirnya Gajah Itu pun Hidup Lalu Kemudian Bisa Terbang Kemakah Kita Dari Kecil Saya Pernah Mendengar Dongeng Tentang Babat Tanah Leluhur Orang Naik Burung Garuda Orang Naik Burung Garuda Itu pun Dongeng Naik Burung Garuda Tapi Masih Kalau Dimasuk Masukkan Kakal Masih 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 Akal Karena Burung Terbang Tak Ada Bohong Yang Lebih Daksat Daripada Gajah Terbang Gajah Terbang Apa Kata Dia Aku Melihat Imam Al-Baqir Alayhi Salam Aku Melihat Imam Al-Baqir Alayhi Salam Membuat Gajah Dari Tanah Liat Lalu Kemudian Dinaikinya Gajah Itu Dia pun Terbang Ke Langit Sampai Pergi Kemakah Lalu Kemudian Pulang Lagi Tapi Aku Tidak Percaya Sampai Aku Melihat Langsung Imam Al-Baqir Aku Tak Percaya Mendengar Cerita Itu Lalu Aku Berjumpa Di Imam Al-Baqir Lalu Aku Tanya Kepada Imam Al-Baqir Akbir Akhbarani Jabir Angka Kaza Bikaza Wa Kaza Kata Si Jabir Kau Bisa Membuat Tanah Liat Lalu Kemudian Merubah Menjadi Gajah Lalu Terbang Apa Betul Begitu Lalu Apa Yang Terjadi Fasana Amislahu Lalu Imam Al-Baqir Membuat Gajah Macam Itu Lalu Kami Pun Terbang Sama-sama Pergi Kemakah Masya Allah Maka Membaca Saya Asik Juga Saya Membaca Kitab Kitab Menanamkan Rasisme Dan Radikal Dari Fanatik Muncul Radikal Rasis Fasis Bagaimana Nih Apa Kata Dia Anak Yang Lahir Itu Menangis Diganggu Setan Kecuali Anak Orang Syiah Nah Ini Tafsir Ayyashi Nah Setan Menusuk Dengan Tangannya Maka Anak Itu Menangis Kecuali Anak Orang Syiah Jadi Kalau Ditanya Kenapa Anak Orang Syiah Menangis Juga Ada Alasan Itu Dia Buat Yang Penting Ditanamkannya Artinya Mereka Tak Diganggu Setan Orang Ahlu Sunnah Diganggu Syaitan Nih Dalam Radha Al-Kafi Inna Semua Manusia Kullahum Aulat Bagaya Semua Manusia Anak Cucu Keturunan Bagaya Wanita Tuna Susila Kita Ini Ibu Kita Yang Salihah Yang Baik Yang Pakai Akad Nikah Dikatakannya Kita Anak Anak Zina Anak Anak Wanita Tuna Susila Lalu Yang Anak Tuna Susila Siapa Makanya Mudah Saja Mereka Menghabisi Memperkosa Membantai Karena Mereka Menganggap Ini Orang Kafir Ini Zina Ini Murtad Tak Ada Hukuk Tak Ada Kehormatan Manusia Di matang Nih Apa Kata Pada Petang Tanggal 8 8 Zulhijjah Tanggal 9 Hukuk Allah Allah Tuna Lebih Dulu Menengok Kubur Hussein Daripada Padang Arafah Allah Tuna Lebih Dulu Menengok Peziarah Kubur Hussein Daripada Petang Arafah Lalu Aku pun Bertanya Apakah Allah Lebih Menulu Menengok Kubur Hussein Daripada Orang Yang Hukuk Naam Ya Kultu Kaifazaka Kenapa Kenapa Allah Lebih Dulu Menengok Kubur Hussein Daripada Padang Arafah Ini Jawabnya Karena Di Padang Arafah Banyak Anak Zina Sedangkan Di Kubur Hussein Tak Ada Anak Zina Apa Maknanya Di Padang Arafah Banyak Ahlu Sunnah Anak Zina Di Kubur Hussein Semuanya Orang Syiah Tak Ada Anak Zina Menanamkan Fanatisme Radikalisme Maka Kalau Sampailah Di Kepekan Baru Tujuh Turunan Bapak Ibu Maka Malam Ini Kita Diberikan Kesempatan Mengkaji Ini Slide Ini 60 Lebih Kurang Banyaknya Insya Allah Bapak Ibu Istiqamah Sampai Akhir Hayat Karena Tak Lagi Bercamah Pikiran Kita Insya Allah Nih Fanatik Dia Apa Kata Dia Kata Nasibi Nasibi Untuk Orang Yang Musuh Musuh Syia Dipakainya Kepada Imam Abi Hanifah Imam Hanafi Imam Hanafi Dan Imam Imam Semacam Imam Hanafi Termasuk Syafi Hanbali Maliki Itu disebutnya Musuh Syia Lalu Kalau Begitu Jawazi Katlihim Mereka Itu Boleh Dibunuh Wasibahati Amwalihim Hartanya Boleh Diambil Orangnya Boleh Dibunuh Dan Hartanya Boleh Diambil Arab Tuh Anna Akhtar Ashab Zakaru Linnasibi Saya Ketahui Mayoritas Ulama Syiah Mengatakan Demikian Dan Makna Yang khas Disebutkan Dalam Kitab Toharah Dan Najis Kenapa Orang Sunnah Dimasukkan Dalam Kitab Toharah Dan Najis Karena Mereka Menganggap Orang Sunni Itu Najis Ulama Dia yang Taman Sekarang Mengatakan Kalau Kalian Bersalaman Dengan Orang Ahlu Sunnah Maka Habis Itu Cucilah Tangan Karena Mereka Najis Dari Mana Mereka Mengambil Ini Dari Kitab Dia Zulmatun Fi Ahwali Sufiyah Wal Nawasib Aku Katakan Kepada Abu Abdillah Kalau Disebutnya Abu Abdillah Maksudnya Hussein Imam Hussein Itu Panggilannya Abu Abdillah Kukatakan Kepada Abu Abdillah Apa Pendapatmu Hukum Membunuh Orang Nasibi Apa Kata Dia Halal Dan Darahnya Halal Silakanlah Bunuh Oleh sebab Itu Menyampaikan Tentang Siyah Ini Kalau Berhadapan Dengan Yang Ekstrim Ustaz Berani Menyampaikan Apa Berani Ustaz Mati Di Bulung Siyah Kalau Dipatuhakannya Halal Halal Darah Ustaz Abdus Samad Bisa Saja Oleh sebab Itu Nanti Saya Kopikan Juga Ke Bapak Ibu Supaya Ramai Ramai Kita Dihadap Siyah Yang Saya Sendiri Aja Kena Halal Udam Orang Nasib Itu Halal Darah Tapi Aku Sarankan Kepada Engkau Kalau Kau Mau Membunuh Mereka Maka Kau Letakkan Mereka Di Balik Dinding Atau Tenggelamkan Dia Kedalam Air Kalau Kau Maha Membunuh Orang Ahlu Sunnah Bunuh Dengan Cara Dinding Ambil Triplek Tembak Dari Belakang Atau Kau Masuk Dia Ke Sungai Siyah Supaya Apa Supaya Dia Supaya Dia Tak Bisa Bersaksi Menengok Engkau Kejam Sekali Difatuakan Hukum Membunuhnya Diajarkan Pula Cara Membunuhnya Tak ada yang Lebih gila Daripada Ajaran Ini Bapak Ibu Fatwa Tak Layak Sudah Dididik Fanatik Lalu Orang Siyah Mengajarkan Yang Tak Layak Mana Dia Tak Layak Bapak Ibu Baca Sendiri Saya Tak Layak Membacakannya Nanti Kalau Sudah Kalau Sudah Angguk Angguk Sudah Kita Pindah Selain Saya Bacakan Tekst Arab Nya Apa Judul Kitabnya Tahrir Al-Wasilah Juz 2 Halaman 216 Siapa Pengarang Kitab Ini Al-Imam Al-Khumaini Besar Besar Saya Tengok Balehu Imam Khumaini S-A M-S-I Mencalik Kemarin Lewat Di jalan Imam Khumaini S-A Apakah Akidahnya Sama Wallahualam Bukan Di pekan Baru Ke pekan Baru Tak berani Saya Nyebut Ada Di jalan Nun Jauh Di sana Nih Masalah Yang ke-18 Kitab Nikah Dan nama Kitabnya Kitab Nikah Masalah Ke-18 Soal Pertanyaannya Ini pertanyaan Apa kata dia Masalah Ke-18 Ia Juzut Tamat Tu'biz Zaniyah Boleh Nikah Kontrak Dengan Wanita Pezinah Itulah Mengapa Banyak Anak-anak Pelajar Mahasiswa Tertarik Masuk Syiah Karena Dibolehkan Nikah Kontrak Dengan WTS Bolehkah Kami Nikah Kontrak Boleh Silahkan Bayar Aja Maharnya Semangkok Mie Ayam Selesai Apa tak Minat Orang Saya Untung Baca Ini Sesudah Jadi Ustadz Bapak Ibu Bayang Sama Dia Macam Tulisan Di Rokok Rokok Dapat Menyebabkan Impotensi Dan Gangguan Kehamilan Apa Bedanya Dia Katakan Jangan Berzina Tapi Silahkanlah Berzina Dengan Cara Lain Apa Itu Legalisasi Zina Bukan Tanggung-tanggung Dalam Kitab Dia Nih Bab Ada Satu Bab Khusus Nama Kitabnya Mustadrak Al-Wasail Nama Pengirangnya Imam At-Tabrusi Apa Kata Dia Bab Tidak Haram Nikah Mun'ah Dengan Pezina Walaupun Perempuan Itu Terus Bezina Nauzubillah Nikah Mun'ah Dia Bezina Si Bezina Tadi Terus Tinggal Dilokalisasi Bezina Pulang Dia Ke Rumah Apa Tak Melegitimasi Yang Orang Sekarang Maaf Cakap Nauzubillah Menjual Istrinya Ke Lokalisasi Tak Terpikirkan Di Otak Kita Yang Waras Membaca Fatwa-fatwa Orang Syia Nih Apa Kata Dia Dari Abu Abdillah Al-Qusain Mereka Banyak Betul Menisbatkan Hadis-hadis Palsu Kepada Imam Al-Qusain Anda Hiduplah Imam Al-Qusain Masya Allah Mengamu Dia Apa Kata Imam Al-Qusain Ada Seorang Perempuan Yang Cantik Kau Lihat Di Tengah Jalan Tapi Kau Tak Tahu Apakah Perempuan Itu Punya Suami Atau Ada Orang Bertanya Kepada Imam Hussain Wahai Imam Hussain Kalau Aku Berjalan Kulihat Di Tengah Jalan Ada Perempuan Cantik Tapi Aku Tak Tahu Dia Istri Orang Atau Wanita Tuna Susila Apakah Boleh Aku Nikah Mut'ah Sama Dia Apa Jawab Imam Hussain Kau Tak Perlu Cari Tahu Dia Bini Orang Ataupun Tidak Yang Penting Kau Bayar Maharnya Maka Bab Mut'ah Ada Satu Bab Namanya Bab Mut'ah Apa Isinya Lihat Kita Baca Baik Kalau Ada Orang Nikah Mut'ah Dengan Niat Ingin Mendapatkan Balasan Dari Allah Kalau Dia Berbicara Satu Kalimat Saya Nikah Mut'ah Niat Saya Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah Kalau Saya Bicara Nikah Dengan Perempuan Kalau Saya Bicara Satu Kalimat Dengan Perempuan Itu Dituliskan Allah Satu Pahala Kalau Diulurkannya Tangannya Untuk Memegang Dituliskan Satu Pahala Kalau Didekatinya Perempuan Itu Diampuni Allah Dosa Dosa Dosanya Kalau Sampai Dia Mandi Wajib Maaf Cakap Berarti Dia Berhubungan Intim Kalau Sampai Dia Mandi Wajib Maka Allah Mengampuni Dosanya Sebanyak Air Yang Lewat Di Badannya Dan Diampuni Allah Sebanyak Rambut Yang Tumbuh Di Badannya Apa Tak Menjadi Jadi Orang Nikah Setelah Membaca Hadis Bapak Ibu Yang Dilihatkan Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Kemudian Apa Kata Dia Rasulullah Rasulullah Bersabda Malaikat Jibril Sudah Datang Kepadaku Apa Kata Jibril Ya Muhammad Wahai Muhammad Allah Berfirman Aku Sudah Mengampuni Dosa Orang Orang Yang Nikah Mut'ah Siapa Yang Nikah Mut'ah Diampuni Allah Dosa Sedap Betul Minta Ampunan Dalam Syiah Dari Abu Abdullah Al-Hussein Ini Pun Saya Baca Tek Arab Terjemah Bapak Ibu Baca Sendiri Iza Atar Rajulul Mar'ata Fid Duburi Wahia Sa'imatun Lam Yang Kud Saw Maha Wa Lays Alayh Yaa Uslun Fatwa Gila Tapi pakai tulis Arab Itu yang sedap Membuat orang Tengoknya tulis Arab Diciumnya Fatwa Mustadha Kalwasil Apa dia Ini yang tadi Yang tadi sudah saya terjemahkan Tapi tak disebutkan referensinya Ini dia referensi Mustadha Al-Wazail Halaman 452 Tak ada Permusuhan Katanya ada permusuhan Antara Ahlul Baid Antara Anshah Dengan ini Antara Umar Dengan Ali Antara Kita lihat Kalau memang ada permusuhan Coba perhatikan baik-baik Ini anak-anak Abu Bakar Umar Kalsum Abdullah Asma Ainsyah Abdurrahman Abdurrahman ini Abdurrahman ini punya anak Namanya Habsah Habsah ini punya suami Hussein Kalau begitu Cucu Abu Bakar Menikah dengan Anak Ali Kalau memang mereka bermusuhan Kenapa menikah? Kita lihat Abu Bakar punya anak Abdurrahman Abdurrahman punya anak Habsah Habsah punya suami Hussein Hussein itu anak siapa? Anak Ali Tak ada permusuhan Antara mereka Abdurrahman punya anak Namanya Asma Asma ini anak Umu Farwah Dan dia adalah Ibu Ja'far Sadik Ada hubung kait Tengok anak-anak Umar Umar bin Khattab punya anak Namanya Habsah Habsah isteri Nabi Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah Zaid Al-Asgar Ibunya Ummul Khalsum Anak Ali Coba perhatikan Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah Zaid Ibunya Ummul Khalsum Anak Ali Maka anak Ali bin Abi Talib Menikah dengan Umar bin Khattab Ada pernikahan Hubungan persaudaraan Kekerabatan Dan mereka pakai Nama-nama itu Menunjukkan Terhadap permusuhan Hussman bin Affan Hussman bin Affan punya anak Namanya Amar Amar punya anak Namanya Abdullah Abdullah itu punya isteri Namanya Fatimah Fatimah itu anak Hussein Kalau memang membunuh Membunuh mereka Kenapa menikah? Ini menunjukkan bahwa Punya hubungan yang sangat kedekatan Lalu Dari mana datang syiah itu? Nanti kita kaji belakang Dari mana syiah itu datang? Ini Tentang anak-anak Ali Kalau memang Ali itu Bencilah kepada orang itu Kenapa sampai Anaknya Coba tengok Dua kali anaknya namanya Umar Umar Al-Akbar Umar Al-Asar Abu Bakar Anaknya Umar Abu Bakar Ini hal hubung Kait semua dengan Mereka punya Hubungan Dengan para Ahlul baik Tak ada permusuhan sikit Lalu dari mana syiah datang? Selalu dikatakan Bahwa Syiah datang dari Abdullah bin Sabah Orang Yahudi Mereka membantah Abdullah bin Sabah Itu mitos Yang dibuat-buat oleh Orang Ahlu Sunnah Kerana ingin menjelekkan syiah Kita tengok dalam kitab Orang syiah Langsung imam syiah Menulis kitab Apa judul kitabnya? Firakus syiah Siapa nama pengarangnya? Nau Bakhti Hasan bin Musa An-Nau Bakhti Dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi Ini Lihat Apa kata dia? Haka jama'atun Min ahlil ilmi Sekolompok ulama Dari kalangan ilmu Min ashabi ali Tapi dalam buku cetakan syiah Yang dalam kotak ini dibuang Buku itu satu Cetakan syiah Cetakan Ahlu Sunnah Dibedakannya Mereka tak ingin Merusak namanya Lalu dia buang Padahal Nyata-nyata Imam syiah Pada abad ketiga sendiri Mengatakan Bahwa Abdullah bin Sabah Itu Yahudi Dan dia masuk Islam Dan dia menjadi Salah satu pengikut ali Dialah Yang kemudian Menyesatkan umat Islam Dengan mengatakan Ali itu Tuhan Disesatkan Sama seperti agama Kristen Disesatkan oleh Rasul Paulus Yang sebelumnya Bernama Saul Lalu kemudian Mengaku dapat hidayah Masuk agama Kristen Merubah nama jadi Paulus Dialah yang merubah Sebelumnya Babi haram Dihalalkannya Sebelumnya Orang Kristen Berkhitan Kata dia tak perlu Bersunat Kerana dosa sudah ditebus Semua halal Semua yang berkaki empat Halal dimakan Kecuali meja Itu pun karena keras Dia tuling merubah Apa maknanya Sama kejadian Yang ada Dalam Kristen Dengan yang terjadi Dalam Syia Abdullah bin Sabah Bukan mitos Dan bukan Buatan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Siapa yang mengatakan Begitu Lihat Ada kitabnya Ikhtiar Ma'rifatul Rijal Rijal Al-Kissi Lihat Apa kata dia Ada satu pembahasan Khusus tentang Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah Aku mendengar Abu Abdullah berkata Dia meriwayatkan Dari sahabatnya Tentang Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah Mengatakan Bahwa Ali itu Tuhan Jelas Abdullah bin Sabah Mengatakan Idda'a minal rububiyah Ali itu Tuhan Lalu Abdullah bin Sabah Itu dihukum Apa hukumannya Ahraqahu bin nar Dibakar dengan api Orang yang mati Pemikirannya Dilanjutkan oleh Murid-murid dia Abdullah bin Sabah Bukan mitos Nanti remaja kita Dikatakan Tak usah kalian percaya Abdullah bin Sabah Itu mitos yang dibuat oleh Orang Ahlu Sunnah Nih Orang Syiah sendiri Mengatakan Bukan mitos Ada dalam kitab mereka Mereka mengakui Keberadaan Abdullah bin Sabah Ustaz tadi Ambil kitab Dari Al-Majlisi Dari At-Tusi Dari Al-Mufid Dari At-Tabrusi Dari Ibn Qalawih Itu semua berpusat Kekulaini Induknya Kalau dalam Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Ada sahih Bukhari Maka mereka pakai Al-Kulaini Dari Kulaini Inilah bercabang Merakar ke kitab-kitab lainnya Jadi kalau ada yang ingin Mendalami Syiah Pegang Kulaini Mengikut ke kitab-kitab yang lain Tapi kuasai Bahasa Arab Karena kitab dia pakai bahasa Arab Kalau dalam Ahlu Sunnah Ada sahih Bukhari Mereka ada Al-Kafi Mana lebih tua? Dulu Bukhari Bukhari meninggal 256 Mereka 329 Mana lebih banyak hadisnya? Dalam sahih Bukhari Cuma 7275 Dalam kitab dia 16199 hadis Mengapa mereka tak mau menerima hadis sahih Bukhari? Karena kata mereka Bukhari meriwayatkan dari orang awam Orang biasa Sedangkan kami Diriwayatkan dari imam Ke imam Ke imam Ke imam Ke imam Imam itu maksum Tak berdosa Dan yang lebih uniknya lagi Apa kata dia? Al-Kulaini Berjumpa dengan Utusan-utusan Imam Mahdi Maka riwayatnya Lebih terpercaya Maka bohong Dusta Yang udah kita baca tadi Dari tadi Bohong Dusta Bohong Dusta Menurut mereka Itu sahih Benar Tak boleh ditolak Karena kalau ditolak Berarti menolak Utusan imam Mahdi Siapa itu Al-Kulaini Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Isha' Al-Kulaini Lahir desa Kulaini 38 kilo dari Rai Teheran Wapad Syaban 329 Dimakamkan di Baghdad Dari referensi Syiah Apa pendapat mereka Tentang kitab Tentang kitab Al-Kafi Karya Kulaini Empat kitab Syiah Empat kitab hadis Induk dia Kafi Tahzif Istibsar Man layah durhul faqih Tapi induk Dari segala kitab ini Al-Kafi Apa kata pujian dia Para perawi Merasa yakin Dan merasa tenang Mengetahui kesahihannya Mereka katakan Semua isi kitab Yang tadi Yang kita baca Sampai kita pun Malu membacakannya Kata dia Sahih itu semua Sahih 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 Apa kata Aga Barzak At-Tahrani Kata dia Itu semua Diriwayatkan Dari keluarga Rasulullah Karya siqat Terpercaya Al-Kulaini Mereka mempercayai Riwayat yang Batil Yang dalam Ahlu sunnah wal jamaah Kalau batil Dipolak Tak dapat Diakin Apa isi kitab Al-Kafi Sebagiannya sudah Kita baca Saya tunjukkan Tapi ini Yang bentuk tulisan Tidak dalam bentuk PDF Apa kata dia Mengapa mereka Mengagungkan Imam Ali Imam Hussein Berlebihan Apa kata Imam Hussein Aku tahu Apa yang ada Di langit Apa yang ada Di bumi Apa yang ada Dalam surga Apa yang ada Dalam neraka Apa yang sudah Terjadi Dan apa yang Akan terjadi Dan apa yang Belum terjadi Dan tak boleh Dibantah Kenapa tak boleh Dibantah Karena ini Ada dalam Kitab sahih Al-Kulain Nih Apa kata dia Apakah Engkau tak tahu Anad dunia Wal akhirah Lil imam Bahwa dunia Dan akhirat Itu punya imam Imam berhak Meletakkannya Kepada siapa Yang dia kehendaki Dan dia berhak Untuk memberikannya Kepada siapa Yang dia kehendaki Syirik Mempersekutukan Allah Tepat Mertul Ayat yang Dibaca imam Kita tadi Rukaan pertama Kulia Ayuh Al-Kafirun Rukaan yang kedua Walam Yakullahu Kufwan Ahad Siapa yang punya Kuasa ini Selain Allah Mereka Samakan Imam Dengan Allah Na'udzubillah Ziyarata Qabral Hussein Berkunjung Berziarah Ke Kubur Hussein Ta'adil Ishrin Hajjah Sama dengan 20 kali Pergi haji Itulah mengapa ramai Ramai mengunjungi Kubur Hussein Dilap-lap dindingnya Dicium Diusap Kerana keutamaan Yang amat Sangat Besar Ketika Nabi Meninggal Ketika Nabi S.A.W. lahir Ibunya Tidak menyusui Ini Lama ulidan Nabi Ketika Nabi lahir Ada beberapa hari Tak ada susu Fa'alqahu Abu Talib Maka datanglah Abu Talib Mengambil Nabi Muhammad Diletakkannya di susunya Fa'anzalallahu laban Lalu Allah menurunkan susu Di susu Abu Talib Selama beberapa hari Maka Abu Talib Adalah ibu susu Pertama Nabi Sebelum halimah Sa'adiyah Ini tak boleh ditolak Kalau ditolak Berdosa Karena ini hadis sahih Apa hukumnya ketawa Ketika mendengar hadis ini Nanti kita carikan hukumnya Terakhir Saking bencinya dia Kepada Abu Bakar Kata dia Yang pertama kali Membaikan Abu Bakar Itu adalah Iblis Bapak ibu yang dimilihkan Allah SWT Lebih kurang ada 60 slide Waktu kemarin Di Majid Agung Anur Tak dapat ditampilkan semua Karena keterbatasan waktu Alhamdulillah Malam ini dapat kita kaji Akan saya dibagikan Nanti bagi yang Karena Kalau ditengok dari dialog tadi Sampai dosen pun Menganggap Perbedaan kita Dengan syiah Hanya Masalah Furuk saja Kalau sudah ditunjukkan ini Media masih juga Mengatakan furuk saja Dua kemungkinan Entah kita terlalu bodoh Atau dia terlalu pintar Sudah kita tunjukkan Sebegini Buktinya Tetap juga dikatakan Oleh sebab itu Setelah kita baca ini Sama-sama Kalau ada yang selama ini Agak tertarik dengan syiah Atau dia betul syiah Betobatlah malam Kalau malu Betobat depan orang ramai Pulang ke rumah Betobat Mandi Tobat Pulang balik sahadat Ashadu La ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Karena tak Banyak juga orang kita terpukau Dengan kehebatan Iran Presidennya yang sederhana Sampai Kaos kakinya bolong Ketiaknya sobek Mobilnya sederhana Lalu tertarik dengan syiah Tertarik dengan Bahwa dia sederhana Orangnya santun Baik kita akui itu Tapi akidahnya di dalam Itu perlu diperhatikan Apakah Ketika Margaret Thatcher Itu dapat mengatur Inggris dengan baik Lalu kita benarkan Akidah Margaret Thatcher Tidak Baik dia lain Tapi akidahnya lain Ini orang Islam Mesti faham Mesti Jangan dipukul rata Asal sudah baik Baik Itu yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Yang baik datang dari Allah Yang tak baik dari Hamba Allah yang daif Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu Mungkin ada hal-hal Yang ingin ditanyakan Kita akan bahas Beberapa menit InsyaAllah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh